selamat menikmati 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 drag and drop selamat menikmati tombol add selamat menikmati 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 file powerpoint selamat menikmati 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 Tanpa dibaca ya Atau kita tidak tahu berapa lama dia membuka kursenya di Moodle Padahal kita ingin tahu berapa banyak kontribusi waktu yang dia gunakan untuk belajar dari Moodle kita Maka satu cara yang biasa dilakukan adalah menggunakan mode embed seperti ini Jadi bisa kelihatan gitu ya Nah kemudian saya akan balik lagi ke setting sedikit Ada satu lagi yang juga mungkin penting kita lakukan namanya activity completion Kenapa penting saya sangat menyarankan kita menggunakan activity completion Untuk memastikan memang siswa itu mempelajari atau minimal Kalau untuk materi itu minimal mereka membaca ya Nah salah satunya dengan menggunakan activity completion Dengan activity completion defaultnya adalah students can manually mark the activity Jadi kalau mereka sudah baca mereka merasa sudah membaca mereka tinggal klik complete seperti itu Tetapi cara yang menurut saya lebih baik adalah Kita tukar completion trackingnya menjadi Show activity as complete when conditions are met Kenapa begitu? Sebab kalau mereka belum buka filenya Oh ya kita centang ya Ini terlupa tadi When conditions are met Kemudian students must view this activity Jadi kalau mereka belum view Di kursenya mereka belum punya flag bahwa sudah ditandai sebagai selesai gitu ya Nah ini memastikan bahwa mereka memang melakukan membaca itu Minimal melihatlah sekurang-kurangnya daripada hanya sekedar lewat-lewat saja Nah sehingga nanti di bagian sebelah kanan Ada tulisan view ini adalah syarat namanya Jadi conditionsnya adalah students have to view Jadi kalau belum lihat mereka belum tertanda sebagai sudah Coba kita coba dulu Misalnya saya view Nah harusnya ini tulisan view ini akan berubah warna Menunjukkan bahwa dia sudah memang betul-betul sudah dibaca Kita coba dulu sekali lagi Oke atau kita tukar dulu ke student ya Harusnya ini nanti akan Nah seperti ini Jadi kalau filenya sudah betul-betul dibuka Maka dia akan ditandai sebagai done Seperti ini Saratnya terpenuhnya itu sudah di view Nah dengan ini memastikan bahwa resource apapun yang kita pasang di dalam kelas model Itu bisa langsung dipelajari gitu ya Bisa langsung dilihat gitu Kita tahu bahwa ini sudah dilihat ini belum gitu Nah demikian kira-kira langkah-langkah kita untuk menambahkan resources dalam bentuk file Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam sebuah kelas model itu Sekurang-kurangnya memang biasanya kita akan memiliki asset file Ya sehingga salah satu ciri dari e-learning itu adalah distribution ya Jadi learningnya harus distributed learning Jadi mereka bisa membacanya kapan saja di mana saja ya Dan tidak harus misalnya mencari-cari mana file yang kemarin dikasih oleh bapak ini atau ibu itu gitu ya Tapi mereka bisa mengambil dari repository yang sudah tersedia di dalam e-learning Baik dari saya itu saja dulu Dan nanti kita akan kembali dengan resource yang lain Untuk memperkaya kelas daring kita Demikian dari saya Terima kasih sudah menonton sampai ke akhir Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Kalau dianggap akan membantu teman-teman Anda Dan kita kembali dengan video-video berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb